Oke bro ketemu lagi di Zenfaria Selecting Solutions Kali ini kita akan menginspirasi atau nge-review hasil pemasangan custom daymaker 3 mata dan daymaker ini 2 warna ya Daymaker ini bisa kuning dan bisa putih ya bro ya Kita akan berganti dengan putih bisa dan bam bisa Jadi ini sangat rekomen Kita ulas untuk reviewnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel kita ya bro ya Zenfaria Selecting Solutions Kali ini kita akan review hasil pemasangan daymaker yang 3 mata di beat new ya Mungkin ini nanti bisa menginspirasi bagi agar yang ingin memasang daymaker nya model 3 mata seperti ini Nanti kita akan juga ulas untuk cara pemasangan atau sedikit cuplikan pemasangannya ya Ini kita ulas yang udah jadi dulu Jadi ini beat nya ini adalah warnanya putih Disini semuanya ini disemok ya Tampilannya semuanya disemok Kenapa ini disemok ya bro ya Dia udah gak memantulkan cahaya di reflektor nya Jadi dia udah pake lensa di depannya ini Untuk jenis daymaker 3 mata ini Mungkin bagi agar yang udah pake LED pake lampu tembak custom 3 mata daymaker seperti ini Seterang apa cahayanya nanti bisa agar kasih komentar di kolom komentar di bawah Agar temannya juga tau seberapa terang dari daymaker 3 mata ini ya bro ya Ini kita pake damage 3 mata ini Karena pake ini ada 2 fungsi yaitu tampilannya dia dapet ya bro ya Dan untuk sinarnya juga dapet Ini kita pakenya yang 2 sinar warnanya Jadi bisa putih dan bisa kuning Kita akan coba lihat untuk nyalaan seperti apa Dia ada senjanya warna biru disini senjanya kita pake warna kuning juga Dan disini alisnya juga pake warna ungu bro Kita coba tes untuk nyalanya Coba kontak on Nah seperti ini Jadi dia serasi ya Tampilannya dia disini ada senjanya alis Seperti ini Dia ke atas dan melengkung ke bawah seperti ini bro Seperti itu Dan ini angel ice nya dia warna biru Dan untuk sinnya sendiri Ini pake blue ice yang jenis T10 Superbrick Seperti ini modelnya Dan ini cukup terang ya Walaupun ini udah di smoke seperti ini Ini walaupun di smoke seperti ini Dia cukup terang sekali Kita coba sin untuk nyala sinnya Nah dia tetep nyala terang ya Seperti itu Dan jika dia zat Dia juga terang Nah seperti ini ya Terang ya Untuk sennya sendiri ya Coba dimatikan dulu Dan untuk ini Lampunya ini ada dua sinar Yaitu pertama Dia sinarnya bisa putih Nah seperti ini Dia putih ya Dan ini gak halo ya Cuman berganti warnanya Dan saat di dim Dia akan berganti warnanya kuning Nah seperti ini Dia kuning ya Berubah menjadi kuning Kita simak untuk cahaya di malam hari Saat kita pake demaker ini Kita akan ulas untuk cahayanya Kita akan coba tes Untuk cahayanya Ini yang tipe bisa kuning Ini ada dua led ya Ini ada chip lednya yang kuning Dan sebelahnya ada yang putih Jadi bisa dua warna Saat hujan Atau saat gak hujan Akan bisa putih Ataupun bisa kuning Jadi ini gak halo ya Ini cuma dua warna aja Kita akan coba tes Untuk cahayanya Kita akan coba tes Untuk yang warna putih ya Nah seperti ini Untuk yang warna putihnya Cukup lebar Untuk cahayanya Dan untuk harian Ini lumayan Untuk harian ya Disini Ada ini ya Ada Disininya Kosong ya Ini ada kosongnya Seperti ini Ini karena lensanya ini ya Lensanya itu terbagi menjadi tiga Maka dia Kepadatannya itu Terbagi-bagi seperti ini Ini Biasanya Demaker tiga mata Dia cahayanya seperti ini Karena Untuk lensa depannya itu Dia ada Diga space Nah Gak menjadi satu ya Dia berpisah-pisah gitu Maka kepadatannya itu Seperti ini Ya mungkin bagi agan Yang udah pernah pakai Demaker tiga mata ini Bisa Komentar di kolom komentar Di bawah ya Seterang apa Pakai Demaker tiga mata ini Jika di custom Di lampu utama Kita akan coba Rubah Untuk warnanya Yang kuning Jadi kabel kuning ini Ini untuk Mengubah Yaitu Cahaya kuning Nah seperti ini Dia akan kuning ya Nah kuningnya Cukup pekat Nah kuningnya cukup pekat Tadi Saat warna putih Ini ya Kosongnya ini Ada di sebelah Kiri Dan sekarang Jika warna putih Ini space kosongnya Cahaya ada di sebelah kiri Seperti ini Tapi lebarnya Cukup lebar banget Dan Ini tetap Garis cut off ya Makanya kita custom Di lampu utama Ini gak silok Pada depannya Nah Ini kelebihannya Ada garis cut off Seperti ini Jadi untuk custom Lampu utama Dia recommend Kita coba lagi Untuk yang warna putihnya Seperti ini Dia kosongnya Ada di sebelah kiri Seperti ini ya Jika Kabelnya yang warna merah ini Digabung dengan warna kuning ini Maka cahayanya Dia akan bam ya Putih semua kuning Nah ini Ini putih semua kuning Seperti ini Tapi jika pakai saklar on off on Dia Bisa kuning putih sendiri Ini off Ke kuning Nah ini kuningnya menjadi lebih pekat Seperti itu ya bro ya Kalau dicampur dengan putih Dia akan bam Nah ini Dicampur dengan putih Cahayanya Putih semua kuning Seperti ini Jadi selera agan aja Dan jika dipisah Dia akan kuning Seperti ini Kuningnya pekat Cuman ada noise disini Seperti ini ya Jika agan ingin mengkustom Daymaker 3 mata Di lampu utama Motoragan Jadi tampilannya dia dapat Untuk cahaya sendiri Dia seperti ini Ketebalannya Ketebalan dari cahaya Cuman biasa aja ya Gak tebal banget Nah ketebalannya Cuman biasa aja Karena disini Karena disini lensanya ini Berpisah-pisah Seperti ini Nah jadi ketebalan cahayanya Biasa aja Dia Berpisah-pisah Seperti ini Jadi gak menyatu ya Lensanya ya Jadi Kurang fokus Jadi Untuk signalnya Jadi untuk ketebalannya Itu standar aja ya Tapi udah lumayan juga Dan tampilannya itu Dapat kalau pakai ini Karena dia ada Angel S nya Ada lampu Angel S Maka itu menjadi Tampilan motoragan Lebih Bagus Tapi kalau agen ingin Mencari lampu utamanya Itu lebih tebal lagi Agan bisa pakai RTD M10X Udah kita pernah ulas Di konten kita ini Untuk cara pemasangannya juga Dan Durumoto M2 Pro Juga udah pernah kita ulas Untuk cara pemasangannya Atau V9 Phoenix Itu juga bagus Kita udah ulas Untuk cara pemasangannya juga ya Kalau agen ingin tampilannya Dapat juga Agan bisa pakai bilet Seperti itu ya Semuanya kembali ke agen Untuk menyesuaikan Dananya juga ya Untuk memodifikasi Pada bagian lampu utama Itu dia Untuk sedikit ulasan Tentang Daymaker 3 mata ini ya Seperti itu Untuk cahayanya Untuk jenis daymaker Yang 2 mata ini Udah lumayan ya bro ya Untuk harian Ini udah cukup lumayan bro Dan ini Kita pakai mata alang disini ya Untuk sebagai tambahan Lampu senjanya Seperti itu Karena disini Lampu senjanya sendiri Kalau bit ini adalah Di tekan sini ya Jika akan pakai Mata alang ini Cukup terang Kanan kiri Seperti ini Tampilannya juga lebih bagus Seperti itu ya Untuk matikan senjanya Matikan lampu utama Nah seperti ini Jadi tampilan senjanya Seperti ini Jadi Dua tampilan Cahaya dapat Dan tampilan untuk Tampilan untuk harian Itu dapat ya Oke itu dia Sedikit ulasan Tentang modifikasi Di Bit new ini Pakai Daymaker 3 mata Cukup sekian video kali ini Dan semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih bro Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih